Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi ya bersama redhan channel Oke di video kali ini ya saya ingin sharing lagi teman-teman tentang manfaat tumbuhan kali ini adalah tumbuhan yang bernama seri atau kerson tumbuhan ini mudah ditemukan dimana-mana biasanya yang dimakan ini adalah buahnya rasanya manis jika sudah matang hampir semua bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan untuk kesehatan teman-temannya tetapi pemanfaatan tanaman ini itu belum maksimal atau masih minim sekali teman-teman meski demikian potensi medis maupun ekonomis yang dimiliki tanaman ini bila dibandingkan dengan bunga dan buahnya daun kerson ini terbukti memiliki kadar serat dan karbohidrat yang lebih tinggi jadi kandungannya lebih tinggi daripada bunga dan buahnya teman-teman daunnya juga mengandung air dan protein juga memiliki kandungan flavonoid yang terdiri dari berbagai macam jenis seperti flavon flavonon flavon dan biflavan juga terdapat senyawa kimia diantaranya adalah tanin polifenol triterpenoid dan ini berfungsi sebagai zat antioksidan teman-temannya dari kandungan tersebut maka daun kerson ini banyak manfaatnya untuk kesehatan diantaranya adalah dapat mengurangi berbagai macam penyakit yang pertama adalah sakit kepala teman-teman daun kerson yang paling mencolok dihasilkan oleh kandungannya adalah senyawa kimianya teman-teman seperti flavonoid tanin triperpenoid saponin dan polifenol cacat tersebut menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba sehingga dapat meringankan sakit kepala atau peradangan di dalam tubuh manfaat selanjutnya adalah meredakan batuk daun kerson juga dipercaya memiliki sifat antivirus sehingga dapat digunakan sebagai obat peredak batuk jadi manfaatnya sangat banyak sekali manfaat selanjutnya ini adalah dapat menstabilkan kadar gula darah daun kerson juga mengandung saponin dan flavonoid yang dapat bertindak sebagai antioksidan kedua zat ini juga dapat bertindak sebagai insulin teman-teman jadi untuk penderita diabetes sangat tepat sekali ya bila mengkonsumsi yaitu daun kerson ini ya teman-teman sedangkan cara mengolahnya sangat mudah sekali teman-teman yang pertama kita keringkan setelah kering kita haluskan ya atau kita buat seperti serbuk kemudian kita buat seperti membuat kopi atau juga kita iris-iris kecil-kecil ya kita keringkan dan cara membuatnya memang seperti teh atau juga bisa dibuat seperti kopi teman-temannya jadi caranya sangat mudah sekali oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!